Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang berita terkini Dan ini sudah booming di media sosial ya Karena berhasil menjual fotonya sekitar 933 item Dan foto ini merupakan hasil foto selfie dia di depan kamera Di depan meja komuternya mungkin ya Itu mulai dari umur 18 hingga umur 22 tahun Dari tahun 2017 hingga tahun 2021 Dan mungkin akan terus berlanjut ya Jadi disini dia mengupload di sebuah platform Di OpenSea Dan OpenSea ini menggunakan sistem NFT Yaitu non-fungible token Jadi perbedaan NFT itu sendiri Disini NFT juga termasuk dari bagian dari blockchain Namun NFT itu sendiri tidak bisa ditukarkan dengan token-token yang lain Misal dari Ethereum ke Bitcoin Ethereum ke Dollar Itu kan sepadan ya Jadi bisa dikurskan Kalau NFT ini sendiri seperti kita membeli sesuatu yang unik Dan cuma ada satu-satunya itu Dan barang itu akan terikot siapa pemilik sebelumnya Siapa yang membuat Sehingga kita bisa terhindar dari scam atau penipuan Dan ini berbeda ketika kita membeli sebuah emas Emas itu kan masih bisa dikurskan Dan nilainya emas itu Tidak fluktuatif yang terlalu tinggi Atau naik yang begitu tinggi Cenderung stabil Sedangkan NFT itu sendiri ketika kita membeli Cuma ada satu-satunya itu Dan tentu berbeda dengan yang lain Tidak bisa di copy Tentu ketika kita membeli Harganya itu bisa tiba-tiba naik Ketika orang banyak yang mencarinya Jadi ini menggunakan sistem blockchain Jadi untuk melakukan sebuah pembelian itu Harus diverifikasi oleh orang lain yang ada di sistem tersebut Jadi tidak bergantung terhadap lembaga keuangan manapun Jadi ini sudah ramai di mana-mana di media sosial Dia ini ceritanya ingin membuat Sebuah timelapse Jadi perkembangan dia dari tahun 2017 Hingga tahun 2021 Namun karena di tahun itu Baru awal adanya NFT ini dia mencoba-coba Mencoba peruntungannya Dan baru meledak kemarin Seperti ini fotonya Ini untuk seri ke-433 Menurut berita sih Dia ini fotonya terjual Sekitar 3 harian Sudah hampir laku semua 900 foto Dan dia jual sekitar 3 dolar per foto Lalu dibeli sama orang Dan diperjual belikan lagi oleh si pembeli itu Dan dia mendapatkan komisi sekitar 10% Dan yang dicairkan ke rupiah Masih sekitar 39 jutaan Atau 0,8 Ethereum Jadi ini sudah mulai diperjual belikan lagi oleh pembelinya Jadi di masing-masing foto ini Ada sebuah pembukuan Jadi bisa tahu Ini tuh fotonya sudah berpindah kemana saja Dan tentu saja ada keunikan dari foto tersebut Bisa kita lihat perbedaannya Foto selfie dengan berbagai baju Dan perbedaan waktu Dan ketika foto dia sudah terjual laku keras Banyak sekali Yang mencoba peruntukannya di OpenSea ini Dan mengupload foto-foto yang tidak diinginkan Jadi ketika sudah di-upload di OpenSea ini Kita harus memperoleh persetujuan dari orang tersebut Apakah boleh di-upload atau tidak Karena sekali di-upload itu ada kontraknya Ada gas fee-nya Ada biayanya Karena ini memerlukan support system juga Jadi ada komputernya, ada yang lain-lainnya Tentu saja ada biayanya itu Dan ketika sudah di-upload ini Tidak bisa di-request untuk di-take down ya Jadi sangat berbahaya sekali Mengingat kemarin sudah ada yang mengupload Apa ya Foto KTP, foto selfie KTP Permohonan pinjaman online atau yang lain-lainnya Itu sangat berbahaya sekali ketika kita digugat oleh si pemilik Dan akan terpiladan nantinya Jadi ini harganya sangat variasi sekali ya Dan itu saja yang ingin saya sampaikan Seputar Jali Everyday ini Apabila ada yang ingin didiskusikan Atau yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan komen, like, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton